Ada tujuh pelanggaran hak asasi manusia. Satu, penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang kedua, terjadi 45 kali tembakan. Yang berikutnya adalah terkait 134 korporan meninggal dan ratusan orang luka-luka. Yang berikutnya adalah hak memperoleh keadilan. Bahwa saat ini proses penegakan hukum yang dilakukan belum mencakup keseluruhan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan dan pelaksanaan kompetisi. Yang berikutnya adalah hak untuk hidup. Kematian 135 orang merupakan pelanggaran hak untuk hidup. Yang berikutnya adalah hak atas kesehatan. Banyak orang tiba-tiba luka akibat gas air mata ini. Yang matanya merah, kakinya patah, seset nafas, trauma, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah hak atas rasa aman. Nah, pertandingan ini adalah pertandingan yang high risk. Tapi tidak ada tindakan konkret, langkah konkret yang terhadap status pertandingan high risk ini dari PSSI. Yang nomor enam adalah hak anak. Nah, ini banyak anak yang menjadi korva dalam tragedi tersebut. Yang berikutnya adalah pelanggaran terhadap bisnis and human rights. Jadi entitas bisnis yang mengabekan hak asasi manusia. Jadi, dia lebih menonjolkan aspek-aspek bisnisnya daripada aspek hak asasi manusia. Nah, itu jadi tujuh pelanggaran dalam bersiwa tragedi kemanusiaan kanjuruhan.